Halo Gun, ketemu lagi dengan saya Abay dari Pantau Aje Channel. Di hadapan kita sudah ada Honda Brio RS tahun 2019. Kita akan coba lihat-lihat ada apa aja di mobil ini. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! untuk torsinya dia mampu menghasilkan 110 Nm kepada 4.800 RPM untuk bagian sini ada modul ABS nya mobil ini menggunakan sistem pengeremannya dia sudah ABS dan EBD untuk kap mesin ini kap mesinnya belum dicat seorangnya body ya, tapi sudah ada peredam di sebelah sini oke, sekarang kita coba untuk masuk saja ke dalam mobilnya ini remote nya seperti ini batang kuncinya menyatu dengan remote nya nah untuk RS dia interiornya itu berwarna hitam ya ini keren loh saya lebih suka mobil itu kalau berwarna gelap seperti ini nah pada bagian door trim ini masih menggunakan material hard plastic ini juga hard plastic ini juga nah disini tombol-tombolnya dia ada ini untuk buka tutup semua pintu yang auto hanya pada bagian sisi driver ini untuk pengaturan kacanya ini sudah ada tombol retakeable untuk spionnya jadi spionnya ini sudah bisa melipat otomatis pada bagian kunci disininya berwarna hitam belum yang model chrome pada bagiannya disininya itu terdapat warna-warna oranye ya oke sekarang kita coba nyalakan aja dulu nah ini ini untuk sistem multimedianya dia sudah menggunakan layar seperti ini dengan ukuran 6,1 inch ini masih merek aftermarket ya ini Kenwood nah untuk pengaturan AC dia sudah digital untuk nyalakan disini disini ada pengaturan kipas disini ada untuk pengaturan arah semburan dan disini ada tombol make cool ini tombol ini berguna kalau kita mobilnya habis berjemur di perjalan gitu kan biasanya mobilnya panas sekali langsung tekan ini aja ini AC-nya langsung bekerja maksimal ini lingkar kemudiannya seperti ini ini belum dilapisi kulit ya disini sudah terdapat tombol untuk pengaturan multimedianya ini tombol whippernya sudah intermittent dan ini untuk pengaturan lampu-lampu untuk programnya dia sudah terintegrasi disini di bentuk speedometernya seperti ini disini ada tombol untuk mengatur ini total jarak tempuh ini untuk treat ini untuk konsumsi rata-rata bahan bakar ini pengaturan jam sudah habis salah satu perbedaannya untuk tipe rs pada speedometernya ada logo rs ini bentuk dashboardnya untuk yang tipe rs dia sudah dapat action-action oranye gini ya ini mobilnya kan dia warna kuning tapi ininya tetap warna oranye kalau untuk yang rs yang warna oranye dia lebih nyambung sampai ke bagian dalam warnanya nah ini bentuk door creamnya disini masih menggunakan material hard plastic disini hard plastic juga ini ada action oranye oke untuk speaker nya ada disini disini kita lihat ada lockbox nya belum stop opening disini ada penyimpanan untuk gelas atau botol disini juga ada penyimpanan disini ada power outlet nya disini juga ada laci penyimpanan ini dia transmisi nya otomatis ini sudah cvt untuk tuas rem masih belum dilapis kulit nah ini untuk jok nya sudah dikasih sarung jok ya ini bonus sepertinya dari dealer untuk spion sudah ada dye and pew ini pada sun visor nya sudah terdapat permitting mirror sisi draper juga dapat oke sekarang kita coba pindah ke belakang ini kita lihat pada bagian penumpang bentuknya sama seperti di depan sama-sama material hard plastic speaker nya ada disini untuk belakang ini gak ada penahan nya disini biasanya kan kalau untuk mobil headback kalau ada pembatas nya lebih bagus biar barang kita yang di bagasi itu lebih aman ini untuk penumpang belakang sudah dapat sandaran sandaran ini bisa di setel untuk tiga-tiga penumpang untuk penumpang tengah itu seatbelt nya masih dua sisi untuk penumpang sudah dapat yang model pool di atas sini ada lampu nya nah ini nah seperti ini bentuk dashboard nya untuk safety belt nya ini bentuknya model Vick tidak bisa di atur ketinggian untuk storage nya di sisi penumpang disini sudah dapat tempat kecil tapi ini untuk penarik nya nah disini terdapat cup holder oke sekarang kita coba aja bagaimana rasanya mobil ini let's go mobil ini rasanya halus ya ya memang sih untuk transmisi CBT itu dia memang lebih mengutamakan kehalusan mobil ini itu rasanya halus kan tapi ya memang untuk peredaman sepertinya kurang maksimal untuk suara-suara suara motor dari luar itu masih cukup kenenggaran mungkin bisa ditambah lagi peredam agar mobil ini bisa lebih kedap kita gak bisa ya ini untuk ngetes bagaimana akselerasi bagaimana bagaimana hantakan dari mobil ini soalnya saya ngetesnya di kota banjang masin ini pada jam-jam seperti ini masih agak rame jalannya dan juga di banjang masin kan belum ada jalan tol sedangkan untuk pengetesan yang paling ideal bagaimana performa dari sebuah mobil itu yang paling enak adalah di jalan tol oke kan segitu aja videonya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pengucapan terima kasih sudah menonton